Saya tidak masuk Islam dengan keadaan yang ikhlas. Sama sekali ini, maaf. Mungkin hanya musuh Islam dengan kata-kata dan narasi. Kalau saya itu sampai main fisik. Tidak masuk Islam. Itu saya dalam tahap penyelidikan. Dalam tahap penyelidikan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengobrol khususnya tentang perjalanan hijrah dari Ustadz. Panggilannya apa nih, Ustadz? Panggilannya untuk Ustadz Filipus atau lebih apa? Panggilannya apa? Lebih ke Filipus ya. Oh, masih tetap nama-nama. Filipus, Filipus. Oh, gitu. Nama apa polarnya? Lebih akrab orang memanggil Filipus daripada Muhammad Fikri Muhammad Fadli. Saya malah, nama hijrah saya malah enggak melekat di lidah orang. Lebih ke Filipusnya gitu. Filipus Kristiannya. Lebih ke Fikri-nya. Strategi dakwah, Ustadz. Karena nama Filipus barengkati lebih menjual. Bukan juga, Sip. Bismillah. Bukan apa ya, Ustadz. Bukannya berarti saya mau membuat sebuah gerakan menyamanya makan. Begitu sebuah tindakan menyamanya makan. Apalagi dengan Bani Kufar, begitu. Saya sama sekali enggak seperti itu. Atau mungkin ingin melabel diri agar punya nilai jual tersendiri atau punya nama popularita atau apa itu. Saya enggak sama sekali, enggak seperti itu. Enggak sama sekali. Tapi ya memang sudah berusaha. Begitu saya disahadatkan pun itu. Ada Ustadz yang namanya Ustadz Nur Mumin itu. Itu mengganti nama saya dengan Muhammad Fadli. Tetapi Fadli juga tidak melekat di lidah orang. Orang itu lebih memanggil saya Filipus. Daripada memang semua orang tahunya saya Filipus. Jadi enggak bisa. Mereka memanggil Fadli itu malah lebih enggak akrab. Lebih kelihatan kedengaran rancu. Atau mungkin bagi mereka kayaknya rancu memanggil saya dengan nama baru. Lagi pula, saya sudah banyak keteman, sudah terlancur mereka akrab dengan saya dengan nama Filipus. Kemudian nama hijrannya menyusul. Jadi lebih ke Filipus. Mereka memanggil saya Filipus. Orang Grahamu'alof enggak ada yang kenal dengan Fikri atau Fadli. Enggak ada yang kenal. Sama sekali mereka enggak tahu. Kalau bilang Filipus, semua orang sudah tahu. Di pondok pesantren pun saya enggak dipanggil dengan panggilan itu. Malah dipanggil dengan si Mu'alaf, si Mu'alaf, si Filipus itu. Bahkan teman-teman malah lebih parah. Mereka manggil saya dengan, itu si murid. Mana tuh si murid Yesus? Mereka manggil saya, mana tuh si murid Yesus? Filipus, sebab Filipus kan nama daripada salah satu daripada ke-12 murid Yesus ya. Saya bilang, oh sudah ada nama baru kok saya masih dipanggil-panggil dengan sebutan itu gimana sih? Ya kita aneh aja manggil Lu'Fadli atau Fikri. Kan enggak akrab kita. Seperti manggil orang lain katanya. Enggak melekat, dilidakkan. Rancu, rasanya seperti rancu ketika kami mencoba memanggil kamu dengan nama hijrah. Habis sudah terlanjur akrab duluan sih dengan nama kamu yang dari seberang. Sebetulnya juga Filipus Kristian bukan nama saya. Itu kan nama baptis sebetulnya. Kita orang Kristen ya ada nama baptis, ada nama lahir. Nama akte ya biasa aja nama saya. Tapi kalau nama begitu di baptis ya seperti kita ada nama hijrahnya. Ada kemudian diganti dengan nama-nama islami kan begitu. Kalau mereka ya nama-nama sarani atau nama-nama nama baptis lah begitu. Nama-nama al-kitabiyah. Oke kita belum nanti pada akhirnya, pada pertanyaan utama kenapa berhijrah. Pertama tentu saya ingin tahu, dulu Antum itu di Kristen, itu di apa sih? Sekte apa gitu dan apa peran Antum dulu waktu di Kristen? Bismillah. Pertama tentu saya ingin tahu. Maksudnya bukan matur nuun kan terima kasih. Nuun sewu gitu loh. Kalau membahas masa lalu, bukan berarti saya mau menyindar-nyindir. Masa lalu di mana saya juga tinggal di lingkungan mayoritas. Di Manado sekarang. Terus hubungan kami dengan orang-orang di masa lalu itu sangat akrab. Sangat guyup rukun. Di sini kami toleransinya sangat tinggi. Tetapi ya memang ketika kita membahas itu, kita tetap harus mengatakan yang sejujurnya. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Dan memang nuun sewu kepada saudara-saudaraku yang masih nasrani itu, bahwa pernyataan saya itu adalah sebuah kebenaran yang harus diungkapkan, tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Intinya, seperti yang ada tertulis dalam kitab suci Anda, bahwa tidak boleh melempaui yang ada tertulis. Seperti itu juga saya memberikan kesaksian atau testimoni kepada saudara-saudara saya muslim di channel-channel manapun, bahwa saya harus menyatakan yang sebenarnya. Kalau saya sendiri dari sekte, bukan sekte ya, kalau sekte kayaknya terlalu ini sekali ya, bahasanya terlalu nggak filteran begitu. Lebih dibilang denominasi, kita menyebutnya denominasi. Denominasi saya adalah denominasi karismatik ya, atau gereja baptis. Gereja baptis dari kalangan gereja Pantai Kosta di Indonesia. GPDI ya, dari gereja Pantai Kosta di Indonesia. Saya sendiri berasal dari keluarga keturunan, mana itu asli ya, Minahasa. dan mama saya yang mau ngodoh, papa saya dari suku Minahasa. Mungkin kalau orang yang pernah ke Manado ini tahu betul bahwa suku Minahasa itu adalah suku mayoritas Kristen ya, yang mana bisa dibilang tidak ada orang Minahasa beragama Islam, kecuali yang mu'alaf. Kecuali yang mu'alaf. Atau berada di lokasi dakwanya Imam Bonjol, Kiai Mojo ya, di daerah Tondano sana itu, Jawa Tondano, itu mungkin ada Islam. Tapi itu kan sudah percampur, sudah kawin silang antara Jawa dan Tondano, Jawa dan Minahasa. Melahirkanlah anak-anak Jaton, etnis Jaton, dan itulah orang-orang Minahasa yang Muslim. Tapi kalau Minahasa asli itu rata-rata beragama Kristen, atau Kristen dan Katolik ya, dua agama itu saja. Kristen, Katolik, dan Yudaism. Nah, saya sendiri dari karismatik gereja Pantai Kosta di Indonesia dan tamatan sekolah Alkitab merauke angkatan 10-11. Tamatnya saya tahun 2006-2007. Jadi jelas ya. Jangan-jangan seperti saudara-saudara saya yang murtad kemudian memberi, lalu kemudian memberikan kesaksian di berbagai channel dan media, itu biasanya mereka suka menambah-nambah sesuatu yang selalu menghiperbolakan keterangan begitu. sehingga setelah di-crosscheck, mereka hanya mempermalukan diri sendiri. Saya sendiri, saya bisa membuktikannya. Tentu saja kalau orang-orang di tamatan itu kan ada banyak, mereka kenal saya. Bahkan saya masih tetap berhubungan baik dengan para pendeta yang masih aktif ya. dari kalangan satu kelas, satu kampus, satu angkatan dengan saya itu masih berhubungan dengan baik. Jadi kalau saya bohong, mereka langsung mungkin memposting sesuatu yang menangkal pernyataan saya atau apalah begitu. Tapi kenyataannya saya selalu mengatakannya dengan yang sebenarnya. Saya sendiri tamatan sekolah Alkitab Merauke. Jadi sekolah Alkitab itu sekolah pendeta karismatik ya. Sekolah pendeta karismatik. Dan pernah bertugas di beberapa gereja menjadi pembantu sidang, pembantu mimbar, atau kita bisa bilang vikaris, atau praktek lah seperti itu. Di pengembalaan, mulai dari gereja Betel, gereja Pantekosta, gereja Pantekosta di Indonesia, dan gereja sidang jemaat Allah. Kemudian saya pernah lama di gereja Maranata Indonesia juga, dan gereja Betel, Pantekosta Tabernakel. Itu adalah tempat-tempat di mana saya pernah melayani dulu. Dan tentu saja saya punya bukti-bukti visual ya, seperti itu. Punya banyak bukti-bukti visual. Namun terkait dengan hal itu, namanya juga kan masa lalu, kudu diceritain. Esensinya adalah kenapa saya meninggalkan Islam, meninggalkan kris dan mendatangi Islam. Nah, itulah yang paling penting untuk kemudian dibahas. Mengapa? Nah, ini kadang-kadang kalau kita menyampaikan seperti ini, ditanggapi miring oleh kalangan Bani Kufar. Padahal, pernyataan-pernyataan seperti yang dikatakan oleh para mu'alaf itu sudah pasaran lah istilahnya, dan itu sudah umum. Sudah umum, sudah menjadi rahasia umum, di mana mu'alaf-mu'alaf memang seperti itu. Dan tidak semua mu'alaf itu masuk Islam karena wanita, harta, tahta, tiga tah. Saya sendiri contohnya, masuk Islam 2009, nikahnya 2015 ya. Berapa tahun, itu nyaris 7 tahun. Kemudian, dari harta, waduh, sampai sekarang belum punya rumah. Alhamdulillah belum punya rumah saya. Alhamdulillah saya enggak punya motor. Alhamdulillah saya enggak punya mobil. Alhamdulillah saya enggak punya apapun. Saya enggak punya tanah. Alhamdulillahnya gimana? Kalau mati saya enggak ada hisap sama sekali, insya Allah. Mungkin pakaian yang ada ini ya, yang akan dihisap. Cepat banget saya hisapnya, insya Allah. Jadi, alhamdulillahnya di situ, Ustaz. Jadi, kalau dituduh masuk Islam karena tiga tah, wanita, harta, tahta, saya rasa ini sangat berlebihan dan perlu di cross-check lah sebelum Anda termakan dengan fitnah antum sendiri. Saya pikir begitu ya, Ustaz. Anda sekolah itu berapa tahun? Sekolah saya kan sekolahnya bukan sekolah akademikal ya. Bukan akademik begitu ya. Bukan seperti, apa ya, bukan seperti... Formal, bukan sekolah formal ya. Ya, bukan formal. Kalau orang Islam bilang salah fiyah kan. Pondok salah fiyah begitu. Maksudnya, yang dulu-dulu banget, yang mengikuti dulu-dulu, enggak ikut formal. Enggak harus setara dengan SMP, SMA, SMU, SMU atau kuliah tidak seperti begitu. Tidak formal ya begitu. Sehingga, orang yang sekolah di sekolah kami, tapi memang tamatnya adalah pendeta ya. Mereka bilang, loh, sekolah dua tahun mana bisa jadi pendeta. Loh, setiap gereja kan punya peraturan denominasi sendiri. Punya anggaran dasar sendiri. Punya peraturan sinode sendiri. Kok kamu dari sinode lain sok tahu dengan sinode saya kan begitu. Kalau di sinode Calvinis misalnya kan, kalau saya dari karismatik. Kalau Calvinis itu memang harus ijasa SMA dan kuliah seperti mana kuliah pada umumnya. Tiga tahun lebih lah. Ya kan? Berapa SKS dipecahkan. Terus sampai wisudahlah kan begitu gelarnya sarjana. Kalau di kami ada dua. Ada yang gelar sarjana, ada yang gembalah. Ada yang, kalau kita bilang, kalau mungkin dalam Islam, Imam aja ya, dia bagian pengembalaan. Jadi dia akan pegang jemaat. Dia nggak boleh jadi guru. Dia nggak boleh jadi guru teolog, di sekolah-sekolah tinggi teolog. Dia nggak boleh jadi guru di... Karena ijasanya adalah ijasah pengembalaan. Seperti saya, ijasanya pengembalaan. Tamatan jurusannya adalah jurusan pengembalaan ya. Homiletik ya. Homiletik dan pedagogik ya. Homiletik dan pedagogik. Itu jurusan kita. Jurusan pengembalaan dan jurusan pengajaran. Pengajaran ya, bukan pendidikan. Beda lagi ya. Pengajaran dan pendidikan. Dokterinisasi. Jadi ya, berbeda lah dengan ketika, seperti lalu saya pernah merespon video dari saudara saya. Ini si Didit Juli sama siapa ini? Louis Prasetyo itu mereka mengatakan dicari nama saya di data apa namanya itu. Itu nggak muncul nama saya. Yang pertama yang dia ketika adalah Filipus Kristian. Filipus Kristian adalah nama baptis. Bukan nama akte saya. Nama akte saya. Nama KTP saya. Nama ijasah saya kan nggak tahu dia. Makanya nggak ketemu kan di data itu. Data universitas begitu. Data mahasiswa atau sekolah-sekolah tinggi seperti itu. Ya, dua tahun ya. Pendeknya adalah dua tahun ya. Kita hitung tingkat. Jadi tingkat satu, tingkat dua. Pendidikannya sembilan bulan per tingkat. Itu pendidikannya sembilan bulan, prakteknya tiga bulan. Jadi ada dua belas. Satu tahun ya sudah dengan praktek. Praktek itu namanya vicaris atau pendeta pembantu. Tetapi begitu tamat langsung ditahbiskan menjadi pendeta pembantu dan pendeta pembantu ya. Kemudian setelah pelayanan beberapa tahun ditahbiskan menjadi pendeta muda. Kemudian setelah pelayanan beberapa tahun akan ditahbiskan menjadi pendeta. Saya hanya sampai level pendeta muda. Persepsi antum dulu tentang Islam itu seperti apa? Sebelum masuk Islam. Bagaimana, Tad? Persepsi antum tentang Islam sebelum antum masuk Islam seperti apa? Ini bulan puasa sebetulnya ya. Mengorek aib sebetulnya saya. Ini akhirnya, pada akhirnya. Tapi itulah kejujuran. Kadang pahit buat kita sendiri ya. Bukan pahit buat orang lain. Ya, terkait dengan tanggapan saya, pendapat saya tentang orang Islam. Persepsi saya, aduh, Islam itu gak ada. Sebelum saya masuk Islam, saya rasa Islam itu gak ada yang baik, gak ada yang benar, gak ada yang betul. Asal berhubungan dengan Muhammad, Arab, dan Islam itu, saya rasa gak ada yang perlu diseriusi. Itu saya anggap adalah sampah yang harus dibuang pada tempatnya. Astagfirullahaladzim. Artinya, saya sendiri juga, Tad, bukan masuk Islam karena hidayah ya. Aduh, ini bakal orang marah juga. Ini saya pernah dimarahi orang karena bilang masuk Islam bukan karena hidayah. Emang betul kok. Lagi-lagi, kalau jujur memang aneh. Akhirnya, Ustadz mendapatkan para sumber yang sangat aneh. Kok bisa masuk Islam karena bukan hidayah? Iya. Seseorang yang kemudian berapogediar, akhirnya menelawan yang sepadan, kemudian kalah dalam menyangga statement-statement lawan, kemudian mengakui kekalahan, dan mengikuti agama si pemenang sebuah perdebatan. Apakah dengan kalah debat, atau kalah berdialog, saya lantas masuk Islam dengan sungguh-sungguh? Mustahil kan? Kok orang lagi marah kok masuk Islam secara benar? Kan gak mungkin. Logikanya harus main sebenarnya. Dalam Islam itu memang selalu mengutamakan logika. Yang pertama, balik. Yang kedua, sehat, jasmani, dan rohani. Islam, balik, merdeka, apalagi. Waras ya. Berakal budi ya. Jadi kalau akal budinya gak main juga, nanti kesaksian kita rancu, terus orang krosnya kok aneh gitu ya. Kalah debat, tiba-tiba langsung masuk Islam karena hidayah. Enak aja. Gak sama sekali, setidaknya mohon maaf. Saya seperti kayaknya kurang-kurang begitu berbibawa munculnya. Karena memang, memang nyatanya seperti itu. Saya gak masuk Islam karena kalah debat itu. Karena hidayah ya. Karena hanya kalah-kalah debat, sebagai seorang kesatria harus mengakui kekalahan, mengikuti ya agama si pemenang dialog tersebut. Tapi apakah saya ikhlas masuk Islam? Gak sama sekali. Sebenarnya saya memutuskan, iya, saya gak ikhlas masuk Islam sama sekali. Kalau sekarang, saya gak ikhlas kok baru sekarang saya masuk Islam. Jadi, faktanya saya tidak masuk Islam dengan keadaannya ikhlas. Sama sekali. Ini maaf, tahan dulu ya. Marahnya tahan dulu ya. Karena memang agak panas memang kalau mendengar. Ada beberapa para interviewer, para ustadz, para pemilik, apa namanya, akun-akun dakwah, medsos itu menginterview saya, meminta kesaksian saya itu, pertamanya itu langsung naik pitam ya. Karena memang agak berbeda dengan narasumber yang biasanya. Apalagi narasumber seberang sana, oh saya masuk ke dalam acaranya, karena saya melihat Tuhan begitu baik. Apaan sih? Itu penglihatan, apa lu mimpi, apa ngeyel, kan begitu. Kalau saya mengutamakan, karena saya orang realistis, gak mungkin kan saya masuk Islam dengan ikhlas, sungguh-sungguh. Apalagi karena hidayah itu mustahil banget. Saya rasa mustahil hidayah datang kepada orang yang sangat merusak, sangat memusuhi orang Islam. Saya sendiri adalah seorang pembenci Islam yang sungguh luar biasa. Saya buddhin Ibrahim mungkin hanya memusuhi Islam dengan kata-kata dan narasi. Kalau saya itu sampai main fisik, Tidak sedikit orang Islam itu ikhlasnya saya patahkan. Saya cabut dengan tangan ya. Kok bisa demikian bencinya kepada Islam? Iya, kan sudah pernah saya katakan juga di beberapa sumber-sumber media, beberapa media bahwa yang saya tahu Islam itu gak ada yang baik. sugesti atau keterangan berita yang masuk ke dalam diri saya dan lingkungan saya tentang Islam itu semuanya negatif. Iya, terorisme. Iya, radikalisme. Iya, sadis, bengis. Ajarannya ngawur. Tukang kawin. Waduh, Muhammad tukang kawin. Itulah yang paling parah sebenarnya di saya itu. Paling gak masuk akal bagi saya itu. Kok Nabi tukang kawin. Eh, ternyata di dalam bebel, rata-rata Nabi semua punya istri lebih dari satu. Saya yang begitu membenci Islam bahkan masih remaja itu kerjaan saya paling buruknya. Kebiasaan buruk. Penyakit hati saya itu sampai betul-betul paripurna ya. Akut betul ya. Stadium 4 penyakit hatinya saya terhadap Islam. Saya suka melempar masjid. Ada masjid di samping rumah om saya. Karena rumah om saya berbatasan dengan masjid. Masjid kemudian om saya. Itu saya suka melempar. Karena ada masjid baru bangun. Jadilannya belum selesai. Tapi sudah digunakan untuk sembayang. Saya suka melempar sesuatu ke dalam masjid. Ketempat sholatnya orang-orang Islam pada waktu itu. Saya masih remaja. Sekitar 17-18 tahun kalau gak saya. Pemuda tanggung ya begitu. Suka melempar kotoran. Bahkan kotoran saya. Itu saya masukkan dalam batuk. Ini afwan jidan ya. Saya harus bilang begini. Memang agak aneh begitu kan. Saya masukkan batuk kelapa. Saya lempar ke dalam masjid ya. Atau kadang itu makanan haram. Itu saya masukkan ke dalam tas. Saya lempar ke dalam. Jadi orang mau ibadah itu harus bersihin dulu. Ini ya. Dan mereka gak bisa membersihkan secara ini. Karena kotoran yang saya lemparkan ke dalam ini. Memang begitu benci saya. Dan saya suka nyari perkara. Kalau bulan puasa. Saya suka malakin orang Islam. Malakin rokok. Kalau gak dikasih saya hajar itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Akut banget. Penyakit hati saya itu akut. Stadium 4 ya. Tidak sampai situ. Masuk ke sekolah Alkitab pun. Dakwah saya lebih ke dakwah ya. Parket penginjilan saya adalah kepada orang-orang Islam yang lemah iman, lemah aman, dan lemah amwal ya. Di daerah-daerah SP, daerah Papua. Di daerah-daerah transmigrasi ya. Muslim-Muslim Jawa transmigrasi di daerah Papua. Karena saya di Merauke. Tugasnya saya di situ. Apa? Tujuannya itu. Ya indomisasi tadi. Indomisasi. Apalagi ya. Pengobatan gratis dan sebagainya. Bakti sosial dan sebagainya itu kita galakan terus apa? Menjerat mereka untuk masuk ke dalam ajaran saya. Seperti itu. Jadi puncaknya sampai situ. Nah akhirnya saya pun bertemu dengan orang-orang yang hebat dalam berapologet. Yang kemudian membuat saya harus masuk Islam meski dengan pura-pura. Pura-puranya gimana ya? Memang pura-pura. Gak ada saya masuk Islam sungguh-sungguh, Ustaz. Gak ada saya masuk Islam itu. Oh karena hidayah. Loh, lu tahu itu hidayah apa? Bukan. Ya saya tahu itu bukan hidayah. Saya kan pura-pura masuk Islam. Mana ada hidayah datang kepada orang yang pura-pura. Selama tiga tahun saya masuk Islam, itu saya dalam tahap penyelidikan. Dalam tahap penyelidikan. Di mana saya merasa berkewajiban, mumpung sudah banyak orang yang tahu, mumpung mereka sudah yakin saya masuk Islam, padahal dalam hati itu busuk. Saya, yaudah, nyemplung aja di dalam, terus sambil saya mencari tahu keburukan-keburukan, kesesatan-kesesatan ajaran Muhammad di dalam Islam, tetapi cari tahunya dari dalam. Bahkan, ada beberapa pondok pesantren yang saya datangi untuk belajar sembari saya mencari tahu ya, Ustaz ya. Mencari tahu nih, kelas mana yang ada pendidikan merakit bom gitu. Kelas mana yang ada pesantren mana yang katanya radikal gitu. Saya datangi di Magelang itu ada beberapa pondok pesantren, dan di daerah Manadosi ini juga, daerah Sulawesi juga itu saya datangi pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren Salafia seperti itu yang katanya, uh, disitu tuh Islamnya radikal. Orangnya, perempuannya sampai pakai cadar katanya. Di orang luar kan menganggap orang pakai cadar, pakai peci itu radikal ya. Atau Islam keras katanya, Islam garis keras. Padahal setelah saya masuk ke Islam, ternyata orang berjenggot sama yang bercadar itu enggak keras kok lembek. Istri saya sampai sekarang bercadar, saya sendiri berjenggot, tapi enggak bunuh. Jenggot kami dan cadar kami ternyata enggak bisa membunuh seekor lalat. Jadi, itu yang kemudian membuat saya mencari tahu, Ustaz ya, di pondok pesantren itu saya belajar sembari mencari tahu ini Islam itu seperti apa. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan, depan ke belakang. Saya mencari kelas mana tahu ada kelas yang programnya khusus merakit bom dan melatih jihadis untuk pengantin peledak ya begitu. Tapi apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Enggak ada. Saya dapatkan hanya orang yang belajar. Fatul Bari, Fatul Mu'in, Fatul Korib, Yakut Nafis, Kitab Kuning, apalagi. Bukhari Muslim, Sohi Bukhari Muslim, Sohi. Ini apaan sih? Terus yang di mana? Pesantren itu yang mana dong radikalnya? Dari pesantren ke pesantren, dari tempat ke tempat. Termasuk saya mondok selama beberapa tahun di salah satu pesantren. Ini enggak ada saya temukan. Jenis-jenis radikal, jenis-jenis terorisme, atau cikal-cikal bakal, atau gerakan-gerakan yang menjurus ke arah situ. Enggak ada sama sekali saya temukan. Sehingga, nah, di saat itu ketika akal sehat dan hati nurani sama-sama bekerja dengan normal, Hidayah yang sesungguhnya datang. Dia datang, loh, kalau sudah begini, ternyata saya hanya termakan fitnah dari media masa, dari media-media mainstream, dari media-media kafir, yang terus menyudutkan orang Islam, ajaran Islam, ajaran Al-Quran, yang mana ajaran Al-Quran syarat dengan terorisme, kebengisan, kesadisan, radikalisme, dan sebagainya. Saya enggak menemukan, nah, setika akal sehat dan hati nurani bekerja bersama-sama, disitulah saya lalu kemudian, tiba-tiba saja, Ustaz, saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya, dan di hadapan para santri, teman-teman saya yang masih santri, saya yang mengangkat jari satu, saya begini. Terus saya menangis, bukan cuma air mata yang turun ingus, juga ikut turun, sampai nangis sejadi-jadinya saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata saya. Wahai saudara-saudaraku, teman-temanku seakidah, wahai kaum muslimin, lihatlah, lihatlah, ishadu bi'anal muslimin, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang dikatakan teman saya sama Ustaz yang kebetulan lewat melihat aksi kocak saya itu. Mereka bilang saya kocak, saya sudah nangis-nangis. Tidak ada yang lucu di situ. Saya tidak sedang tertawa atau membuat sebuah gerakan. Saya nangis secara spontan, tidak tahu kenapa. Karena hati saya sudah mengatakan, saya telah memfitnah Islam sudah sekian lama. Bahkan sejak dari perut saya sudah memfitnah Islam. Serasa dari perut kandungan ibu saya, saya sudah memfitnah Islam. Tetapi saya tidak menemukannya. Maka lihatlah hari ini, saya mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Loh, itu was gendeng ya itu santriku. Siapa itu? Santri Tafid itu. Santri di Santri Baru itu yang mu'alaf itu loh. Loh, jangan-jangan was. Gini sohwas ngenek. Sudah gendeng gali orangnya. Wong Islam kok sahadat katanya. Sudah Islam kok masih sahadat. Sudah nyantri bertahun-tahun di sini, masa masih mau sahadat sekarang? Emang apa maksudnya? Mereka nggak tahu santri mereka, teman mereka yang selama ini setempat tidur dengan mereka, senampan dengan mereka itu sebenarnya bukan santri. Tetapi adalah penyusup yang masuk mencari tahu keburukan-keburukan Islam seperti mana yang diberitakan oleh media-media mainstream, media-media masa. Maka ketika hati nurani dan akal sehat berpadu, berjalan normal setelah hidayah itu yang akan datang. Hidayah akan datang sesungguhnya. Dan betapa manis hidayah itu. Yang dari beberapa tahun, nyaris tiga tahun itu saya sholat dengan pura-pura. Puasanya dengan pura-pura. Belajarnya dengan pura-pura. Bersedekanya dengan pura-pura. Namanya juga kan orang menyamar kan? Kalau dalam Kristen disebut dengan dakwa rayab ya. Apa namanya? Evangelisasi rayab ya. Evangelisasi rayab itu maksudnya masuk ke dalam, menghancurkan dari dalam. Seperti balok, kelihatan bagus, ditendang. Ternyata sudah kapur semua, itu sudah serbuk semua, sudah hancur itu ternyata. Itu rayab bekerja seperti itu. Nah seperti itu saya masuk. Mereka nggak tahu kalau saya seperti itu. Mereka cuma taunya aja saya itu adalah mu'alaf. Kecuali di kampung saya, mereka tahu saya pendeta. Lulusan sekolah pendeta. Atau teman-teman saya tahu. Tapi yang orang santri-santri, dan para ustadz di Jawa itu kan nggak tahu saya. Mereka cuma tahu ini mu'alaf dari Manado. Tapi mereka nggak tahu saya sedang, saya adalah seorang pendeta yang kemudian masuk Islam dengan tidak ikhlas, mencoba mencari tahu Islam dari dalam, mencoba mencari berita, mencoba menjurnalisasi keadaan Islam dari dalam. Tetapi tidak menemukan akhirnya hidayah itu datang, saya berteriak-teriak. Ini orang, emang siapa sih? Dia kan sudah sahadat. Dia kan sudah lama mesin. Sudah nyaris tiga tahun ini. Kok terus sudah itu juga, dia sudah dipesan. Terima kasih sahadat lagi. Apa dia sudah? Kesambet kali. Yang lain bilang, kesambet kali itu orang. Nggak tahu. Kesambet kali. Padahal mereka nggak tahu. Saya sedang menangisi keburukan saya sendiri yang selalu memfitnah Islam. dengan begitu kejinya tanpa cross-check kebenarannya dari dalam. Justru saya mencari kesalahan, saya nggak temukan ajaran Islam seperti itu. Ajaran apapun nggak akan pernah saya temukan dalam Islam, yang keliru, yang ajaran keliru manapun saya nggak temukan dalam Islam. Dan fitnah-fitnah saya, seperti yang difitnahkan oleh Husayi Budin Ibrahim itu, itu sudah saya alami sebelumnya. Dan saya kapok, ampun saya. Mohon ampun saya, wahai orang Islam. Mohon ampun saya, wahai Muhammad. Mohon ampun saya, wahai Allah, wahai Tuhanku. Aku bersujud, memohon ampun, atas fitnah yang aku selalu utarakan, yang selalu aku lakukan terhadap Islam selama ini. Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti yang dikatakan oleh si Husayi Budin Ibrahim itu sama kacit. Nggak ada seperti itu. Nggak ada yang saya lihat kekerasan. Nggak ada. Yang ada itu hanyalah santri-santri yang mempelajari kitab. Mempelajari tentang hidup bertawakal. Hidup sukut. Hidup secara warok. Hidup secara kona'ah. Hidup sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dan mempraktekan hukum kasih yang sebenarnya. Itu yang saya tahu dari penyelidikan saya selama kurang lebih tiga tahun. Jadi saya sebenarnya sahadat. Saya masuk Islam 2009, 2 Februari 2009. Tapi sahadat yang sebenarnya itu, Hidayah datang tahun 2011 ya. Sekitar mendekati 2012 ya, penghujung 2011. Baik. Sebentar. Jadi seperti itu. Ketika Antum menyamar di pondok pesantren tadi itu, apakah Antum menyampaikan ke teman-teman nama yang memusyik? Oh, enggak ya. Enggak, enggak. Ada yang misi pribadian? Ya. Enggak ada saya yang enggak kerja sama atau mungkin mendapat surat tugas ya. Tidak, tidak. Tidak seperti itu. Yang benar saya pelayanan di Papua, karena sudah lima tahun saya dari sekolah sampai lunu, sampai pelayanan, sampai praktek, sampai magang, sampai praktek itu, saya di Papua enggak pulang-pulang ke kampung halaman, saya pulang ke kampung halaman dulu di Manado. Di Manado, saya berapologetik. Kemudian bertemu dengan lawan yang lumayan keras juga ya. Pengetahuan Islam dan pengetahuan perbandingan agamanya. Dan ketika statement saya patah, kemudian saya masuk Islam pada saat itu ya. Bukan pada saat itu. Beberapa hari setelah kita berdialog. Jadi dialog kami bukan sejam dua jam ya, tapi berhari-hari begitu. Sambung terus. Enggak sambung secara langsung, sambung di telpon. Zaman simpati pede kalau enggak salah ya waktu itu. Telepon ya. Setelah di telpon, kemudian saya masuk Islam. Nah masuk Islamnya di mana? Apa caranya, gimana? Ya caranya dengan... Tentu saya memang legal ya, karena saya mendatangi kementerian agama. Jadi akses masuknya kan bebas ya. Saya punya, saya mau alam kok nih. Sudah punya suket pindah agama kan, surat keterangan pindah agama. Jadi saya masuk ke sekolah mana pun, enggak ada yang curiga. Padahal, ini kan cuma secari kertas yang enggak ada berguna. Yang benar itu adalah di dalam hati saya. Nah dalam hati saya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, sampai saya menemukan hidayah yang sesungguhnya di tahun 2011 penghujung ya. Tidak, 2012 ya. 2012 penghujung, mohon maaf. 2012 penghujung 2012. Jadi, datangnya hidayah itu yang sebenarnya, itulah saya anggap saya masuk Islam tahun 2012, bukan 2009. sebab 2009 itu, itu pura-pura banget gitu ya. Munafik banget begitu. Ya, munafik banget. Baik. Nah ini kepada pertanyaan yang bikin penasaran orang ini, Antum ini berdialog dengan siapa, lalu apa yang didialogkan, sehingga kemudian Antum merasa menyatakan kalahnya? Almarhum ya, orang yang berdialog dengan saya, Almarhum, sudah meninggal ya. Kakak kelas saya sebetulnya ya. Di desa saya. Kakak kelas di mana? Di desa saya sendiri. Kakak kelas saya di desa saya sendiri. Mungkin kakak kelas dulu, waktu kami SD, apa namanya, kami SD itu satu sekolah ya, terus begitu besar kan, sayanya, namanya kita masih kecil, teman kecil ya begitu ya. Teman kecil, sayanya sekolah pendeta, dianya nggak sekolah ustadz sih, tapi bukan ustadz juga sih dianya, cuman orangnya taat begitu, terus selalu mendekat, selalu menghadiri pengajar pendidikan-pendidikan, begitu apa namanya, kajian-kajian begitu ya, dia selalu hadir. Sehingga ya, untuk orang awam, dan untuk orang yang, bukan orang awam sih, untuk standarnya, dia punya standar ya begitu, untuk kalangan menengah ke atas, keilmuannya, dia punya standar lah begitu. Sebab dia sering menghadiri majelis-majelis, tadapur ilmu, apa namanya, majelis-majelis ta'lim ya begitu ya, ta'lim wa ta'lum ilmu ya. Nah, artinya, itulah yang menjadi cikal bakal. Karena kami berteman, yaudah, secara akrab, yaudah, kita bicara lah masalah keakidah kita, akidahmu begini akidahmu, bukan keakidahmu seperti ini, bukan keakidahku seperti ini. Bagi kalian nomin akhirnya, karena kita berteman, bahas masalah agama pun kita tidak merasa rancu, merasa risih, atau merasa kurang enak ya, karena memang kita ada teman akrab, dan teman kecil yang bisa dibilang, nyaris seperti rasanya, seperti keluarga begitu. Jadi, nggak ada perasaan tersinggung, atau apa nggak ya begitu. Nah, pembahasannya, itu cuma tentang ta'lhid, melawan Trinitas saja. Ya, pembahasannya apa? Ya, tentang ta'lhid versus Trinitas saja. Jadi, sebelum ada stream yard, sebelum ada geraha mu'alaf, sebelum ada orang-orang rame di Facebook, kami sudah berapologet, tapi apologet versi calonannya, atau versi yang ada di versi delta, versi kampung, versi apa namanya? Versi dunia nyata lah, begitu kan. Hanya tentang seputaran ta'lhid, di mana akhirnya, Al-Ikhlas bisa mematakan seluruh statement tentang Trinitas. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, kalau bisa dijabarkan secara benar, ini, asal dia punya akal sehat, dia pasti kalah itu. Nggak usah pakai iman dulu, nggak usah pakai iman dulu. Akal sehat ya, dia pasti kalah, kalau bisa menjabarkannya. Dan teman saya itu bisa menjabarkannya, dengan benar. dan saya kalah. Tentang katakanlah Tuhan itu, eh satu ya, ahad. Mana Tuhanku kan bukan ahad. Tuhanku kan arba'ah. Ya kan? Tuhanku kan seperti itu. Kemudian, Allahus somat. Allah tempat meminta. Tuhanku kan meminta. Meminta berkat. Jadikanlah roti ini menjadi banyak. Dan ikan ini menjadi banyak. Yang lima roti dan dua ikan menjadi lima ribu. Bisa dimakan lima ribu orang kan. Dia meminta berkat. Dia meminta loh, Ustaz. Kemudian apa lagi? Lam yalido alam yulat. Tanggal 25 Desember kan sudah jelas. Kalau Tuhan dilahirkan. Afwan jidan. Dia keluar dari kemaluan. Afwan. Mohon maaf sekali kan. Itu terlalu, terlalu rendah sekali untuk, untuk Tuhan kan begitu. Kenapa harus ikut dari situ? Kenapa enggak? Apa perlu? Seperti itu. Dan yang namanya kelahiran berarti awal dari kehidupan. Kemudian, diakhiri dengan pasti akan, yang namanya lahir pasti mati kan. Orang itu kalau sudah dilahirkan, pasti akan menemukan dengan akhir cerita yaitu kematian. Dan benar. Beberapa oknum hansi promawi berhasil menyelesaikan perkaranya. Selesai. Menghadiahkan maut kepadanya. Tuhan apa itu? Dan tidak ada yang setara dengannya. Setara dengan, aduh saya paling hobi dengan film-film fiksi. Kalau disetarakan dengan toko Superman saja, itu enggak. Atau toko Sun Gokong misalnya, ini kan cerita fiksi, itu enggak setara. Dimana dia tidak bisa membela dirinya saat dia mau dianiaya. Tidak ada yang setara dengannya. Setara dari ketampanan. Ada yang lebih tampan darinya. Kalau yang digambar itu, yang Kaulian klaim wajah aslinya. Karena dia lewat, orang itu biasa. Di zaman Nabi Isa, orang lewat, Nabi Isa lewat, orang itu biasa. Oh itu sih dia, Nabi Isa. Binti Maryam. Isa bin Maryam. Oh iya, mereka tahu. Biasa saja. Tapi ada satu orang, yang rupanya rupawan, yang wajahnya rupawan, yang ketika dia lewat, tangan putus, teriris pisau, enggak kerasa. Dari segi wajah, ada yang setara dengannya. Segi wajah. Segi apa lagi? Segi mujizat. Mujizat apa? Mujizat kelahiran. Kalau dia lahir tanpa ayah, tapi dia punya ibu namanya Maryam. Ada lo yang lahir, seperti Adam dan Hawa kan? Melki sedek, ibu tidak berbapak, tidak berawal, tidak berakhir kan? Bacalah Alkitab itu. Melki sedek, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak berawal, tidak berakhir. Adam, parah lagi itu. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, tahu-tahu lahir. Dari, tahu-tahu nongol dari perut bumi. dibuat dengan tangan Allah. Dibuat, ditenun, diukir oleh tangan, oleh kuasa Allah kun faya kun. Hawa, lebih aneh lagi, bukan mujizat lagi ya, sudah aneh saya rasa. Karena dia lahir dari seorang ibu. Terus mujizat apa? Yang membuat dia tidak ada yang setara. Tuhanku yang kini, tidak ada yang setara dengannya. Kalau setara itu bukan Tuhan, sebab Tuhan harus lebih hungkul dari, yang lain, yang selain Tuhan. Kan begitu? Nah setara dari, nggak setara dari mana? Dari mujizat. Dari segi mujizat membangkitkan, misalnya ada tuh yang bisa membangkitkan yang mati. Burung dipenggal-penggal, dicincang-cincang, dibagikan ke setiap gunung, setiap tempat, terus disatukan lagi, menyatu, hidup lagi. Di perjanjian lama juga dalam Alkitab, ada tuh yang membangkitkan orang mati, orang yang mau dibangkitkan sudah mati, orang yang membangkitkan sudah mati. Kalau Nabi Isa, dia membangkitkan orang mati, orang matinya belum dikubur. Dianya masih hidup. Kalau ini nggak, saya datang ke kuburan, bangunin tuh orang di dalam kuburan. Begitu orang di dalam kuburan bangun, ngapain lu bangunin gua? Oh, gua minta lu bangkitin orang, bangunin orang yang ini, yang udah mati juga. Nah, lebih mujizat mana yang diperjanjian lama dengan mujizat kebangkitan yang dilakukan oleh Nabi Isa? Terus, walemiyakulah hukufuan ahadnya, di mana Tuhanku yang waktu itu? Ini kalau akal kita bergerak, malu sebenarnya. Lebih kemalu saya. Bukan langsung beriman atau mengakui kekalahan. Lebih kemalu begitu. Tapi ya asal bukan sembarangan saja kita menjelaskan. Kalau menjelaskan tidak dengan dalil-dalil ilmu, tidak dengan tafsir-tafsir yang benar, itu ya orang yang dengarkan, jangankan malu ya. Sadar atas kesalahan itu nggak bakal. Seperti itu saya rasa, Stathya. Baik. Lantas, apa reaksi mereka setelah angkum yang dikater untuk menjadi pendeta itu ternyata kemudian masuk Islam? Wah, jelas kecewa, Stathya. Jelas kecewa. Bahkan keluarga saya pun berkali-kali berupaya membunuh saya. Kakak saya yang, Alhamdulillah, sudah mau alam semua itu. Orang-orang yang, mantan-mantan, orang yang mau membunuh saya, itu sudah Islam semua. Ayah saya, apalagi ayah saya, dikejar saya pakai linggis ya. Kakak perempuan saya, Nuraini ya, itu ngejar saya pakai, kalau kita bilang di sini, pedang cakram ya. Pedang yang lebar, lebarnya sejingkal, sedepa begini lebarnya, kepalanya, kepala naga, kepala garuda, panjang musuh pakai ring ya, pakai anting-antingnya, ujung pedangnya itu. Itu penggal sekali itu, sudah hancur, sudah putus, sudah. Itu dipotong, saya dipotong dengan itu, untung saya cepat meloncat ya, cepat refleks menghindar ya. Saya harus sudah mau alaf. Orang-orang yang membenci saya, itu rata-rata sudah mau alaf. Ayah saya sendiri, pas peresmian masjid, mu'alaf Yifanul Fikri, masjid yang saya bangun bersama dengan pemirsa sahabat, pemirsa channel Filipus Kristian, itu pada saat peresmian, ayah saya pun sudah menyatakan diri, untuk memeluk Islam. Jadi baru satu minggu ini, ayah saya sudah mu'alaf. Satu minggu ini? Saya sendiri adalah seorang penatua. Iya, baru satu minggu ini. Silahkan ke channel Filipus Kristian mungkin ya, untuk bisa melihatnya. Saya meresmikan, musho'alabina mu'alaf, yatim du'afa, dan disabilita, sekaligus setelah gunting pita, di dalamnya ayah saya sudah menunggu dengan, apa namanya, dengan seorang ustadz yang siap untuk, mensyahadatkan ayah saya. Jadi memang kalangan tidak menerima ya. Kalangan itu sangat menolak sekali keislaman saya. Mereka tahunya saya kan ke sana itu, udah ada yang saya bocorkan, ya bahwa saya cuma pura-pura, begitu. Eh, malah kecewa mereka karena saya sudah beneran, bahkan kalau dilihat dari sepak terjang saya itu, sudah puluhan yang diislamkan. Waduh, lebih marah lagi mereka itu, bukan pura-pura lagi, dia sudah serius. Karena memang catatan saya itu dua puluhan ya, bahkan mungkin sudah lebih dari lima puluh yang saya islamkan. Lebih dari lima puluh orang. Dari awal tahun 2015 ke sini ya, dari tahun 2015 ke sini, itu sudah, kalau dihitung semua, itu sudah saya rasa sudah lebih dari lima puluh orang yang saya islamkan. Maaf, maaf. Yang Allah islamkan melalui budaknya, yaitu Filipus Kristian ya, abdinya ya. Saya rasa begitu, ustadz ya. mudah-mudahan, keperantum. selamat menikmati. Terima kasih.